Suasana sepi terlihat di tempat pelelangat ikan Juwana, Kabupaten Pati. Hanya terlihat petugas kebersihan dan beberapa nelayan memandangi kapal mereka yang terpakir di Sungai Juwana. Ratusan kapal nelayan hanya terlihat berjejer di pinggir Sungai Juwana, layaknya rongsokan kapal yang menumpuk sejak awal Juli. Tidak terlalu banyak aturan. Sementara itu, Rasmi Jan selaku Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Pati mengkhawatirkan jika para nelayan tidak dapat melaut dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015, tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang, nantinya bisa berujung kerusuhan dan angka kejahatan yang tinggi. Kalau sampai terjadi kerusuhan atau kejahatan, namanya orang tidak kerja di tangisi anak istri, itu apa kita? Jalan luarnya bagaimana? Sedangkan pemerintah tidak peduli. Pokoknya tak setapnya madak ya madak. Nah, itu kan hal-hal yang aneh. Mestinya kan tidak ada solusi. Dilarang-dilarang, tidak ada masalah. Terus solusinya bagaimana? Supaya kita bisa hidup, bisa makan, bisa nyoklah anak-anak. Kini mereka hanya bisa menunggu agar nelayan diberi kelonggaran dan kemudahan untuk melaut kembali dan menghidupi keluarga mereka. Herwi Purwaka, Kabupaten Pati melaporkan untuk CTV Network.